Intro Bapak kota upah ada di tempat ini Tuhan Sekalipun pada saat ini Kami mendengar dengan streaming Tuhan Dimanapun juga kami berada Tapi kami tahu roh kudusmu tidak akan terbatas dengan ruang dan waktu Kami tahu Tuhan Bahwa engkau ada di tengah-tengah kami Dimanapun kami berada Baik kami yang ada di tempat ini Maupun kami yang streaming pada malam hari ini Tuhan Kami ada dan engkau ada Engkau hadir di tengah-tengah kami Kami mengundang kau Tuhan Untuk menguasai akan hidup kami Engkau mengenaungi akan kami Dengan kuasa roh kudusmu Kami percaya Tuhan Engkau maha hadir Dan saat ini Engkau akan menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu Untuk kau sampaikan kepada kami pada malam hari ini Berbicara lah ya Bapak Karena engkau tahu keadaan kami saat ini Engkau tahu keadaan Indonesia saat ini ya Tuhan Engkau tahu akan segala sesuatu yang kami sedang hadapi Engkau tahu apa yang dihadapi oleh bangsa kami Engkau maha hadir Dimanapun juga kami berada Apapun juga yang kami saat ini hadapi Ambil alih waktu ini dan berbicara lah engkau kepada kami Dalam nama Tuhan Yesus Yang percaya bersama-sama dimanapun sodara berada Kita katakan sama-sama Amin Sodara Kita tetap bersyukur pada malam hari ini ya Karena kita masih bisa bertemu Kami bisa bisa masih bisa beribadah Dalam bentuk apapun juga Kita bersyukur kepada Tuhan Karena sekalipun dalam keadaan yang Tuhan izinkan terjadi Kita masih bisa ketemu di udara Puji Tuhan Buat sodara-sodara yang streaming pada malam hari ini Yuk kita bersama-sama Saya ajak hari ini sodara Kita belajar dalam menghadapi apapun yang saat ini kita hadapi Saya ajak bersama-sama untuk menari di atas gelombang Sodara kalau sodara mendengar menari di atas gelombang Sodara Sodara akan mengatakan mana bu lautnya Ibu ada di panggung ini Mungkin sodara ada di rumah masing-masing Bagaimana cara kita belajar untuk menari di atas gelombang Sodara Sodara dan saya harus tahu saat ini Gelombang yang ada adalah gelombang pandemi Kita tahu semua saat ini menghadapi pandemi Baik di Indonesia maupun di luar negeri Di mana-mana kita saat ini menghadapi yang dinamakan gelombang pandemi Nah oleh karena itu saya mengajak sodara hari ini Yuk belajar menari di atas gelombang Kita akan belajar hari ini menari di atas gelombang Sodara Kalau sodara dikatakan menari Kalau sodara melihat tarian yang ada Menari itu tidak mudah Apalagi menari di atas gelombang Kalau sodara melihat akan Tayangan di tempat ini Kita melihat ada seorang yang benar-benar bisa menari di atas gelombang Nah kita melihat bagaimana dia bisa menari di atas gelombang Harus belajar Seorang yang menari saja itu harus ada latihannya Apalagi menari di atas gelombang Itu perlu yang namanya latihan Nah salah satu hal Bagaimana kita ini bisa belajar menari di atas gelombang Sodara Kalau sodara melihat akan seorang yang belajar selancar Pada suatu saat Saya di dekat pantai Pada waktu itu kalau tidak salah Di pantai di luar negeri Tidak tahu di mana saya lupa Kemungkinan juga di Australia saat itu Saya melihat mereka itu membawa selancar terlebih dahulu Dan saya melihat tidak semudah kata-kata Untuk bermain selancar di tengah gelombang Sodara Itu butuh yang namanya keseimbangan Kalau tidak ada keseimbangan Maka selancar itu akan terbalik Dan orang yang belajar selancar itu Akan masuk ke dalam gelombang dan hanyut Sodara untuk saat-saat ini kita tahu Bahwa untuk menghadapi gelombang pandemi saat ini Kalau kita tidak berisah menari di atas gelombang Kita akan terhanyut Dan kita akan terbawa arus gelombang itu Akhirnya ya ujung-ujungnya ya kita akan binasa Jadi hari ini saya ajak sodara yang mendengar streaming ini Sodara yang beribadah bersama-sama dengan saya Ayo belajar Bagaimana cara kita itu bisa menari di atas gelombang Sekali lagi saya katakan Untuk menari di atas gelombang itu harus ada keseimbangan Nah untuk menghadapi pandemi saat ini Itu harus ada keseimbangan antara apa? Antara jasmani dan rohani Artinya kita yang pertama kali harus mengandalkan Tuhan Karena kita tahu sodara mau sehat apapun Kalau tidak mengandalkan Tuhan Hanya misalnya saya tidak pergi kemana-mana Saya minum vitamin Hanya mengandalkan vitamin Mengandalkan olahraga dan sebagainya Kalau sodara tidak mengandalkan Tuhan Berapa banyak orang yang meninggal Ada beberapa hari yang lalu ada orang mengatakan begini Saya tidak tahu kenapa saya bisa kena covid Katanya Saya itu tidak pernah keluar Saya selalu di rumah Saya makan sehat Saya tidak pernah makan makanan yang tidak baik Saya minum vitamin Tapi heranya saya bisa kena Sodara Harus ada keseimbangan untuk sodara Dan saya bisa mengatasi gelombang pandemi ini Nah harus ada perkara jasmani dan rohani Ada seorang yang mengatakan kepada saya begini Bu Saya saat-saat ini Mempunyai tingkatan dua kali lipat di dalam saya Mempunyai saat teduh Di dalam saya menyembah dan memuji Tuhan Bagus saya bilang begitu Itu sangat bagus Tapi di samping itu Bu Saya tetap kalau pagi Saya berjemur Saya minum vitamin Saya makan makanan yang cukup berkisi Dan saya mengurangi untuk segala aktivitas saya Untuk pergi ke pertemuan-pertemuan Maupun melakukan suatu kegiatan Bagus Itulah yang dinamakan adanya keseimbangan Antara perkara jasmani dan perkara rohani Untuk mengatasi segala sesuatu Ini yang dibutuhkan Ada keseimbangan antara jasmani dan rohani Untuk saat-saat ini dalam menghadapi akan segala sesuatu Saudara Untuk hal ini kita akan belajar Belajar kepada salah satu tokoh Yang sudah bisa mengatasi gelombang ini Kalau saudara mau belajar selancar Tidak bisa kita belajar pada orang yang tidak pernah belajar selancar Saudara Kalau saudara mau belajar menari Tidak bisa kita itu belajar dengan tukang ledeng misalnya Harus belajar orang yang punya keahlian di dalam menari Seorang yang mau belajar selancar Harus belajar kepada orang yang pandai Dan sudah ahli di dalam bermain selancar Demikian juga dalam kehidupan saudara dan saya Hari ini kita belajar dari salah satu tokoh Yang sudah mengalami kemenangan Dan bisa main selancar dalam gelombang yang dihadapi dalam kehidupannya Kita akan belajar sama-sama saudara Dan tokoh itu adalah Daniel Kita belajar kita tahu persis kehidupan Daniel Kalau saudara baca di dalam nanti kita akan baca sama-sama Di dalam kitab Daniel itu dikatakan Pada masa itu Daniel hidup dalam suatu negara Yudha Kita akan baca bersama-sama Di dalam Daniel Fatsal yang pertama Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Yoyakim ini adalah Raja Yehuda Dalam masa-masa hampir masa-masa pembuangan Pada waktu itu Dikatakan pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Yoyakim ini baru dia Menjabat sebagai Raja menggantikan ayahnya Selama tiga tahun Baru tiga tahun Dikatakan datanglah Nebuchadnezzar Raja Babel ke Yerusalem Lalu mengepung kota itu Saudara Daniel adalah orang Yahudi Daniel adalah orang yang hidup dalam Kehidupan yang sangat-sangat mencintai Tuhan Hidup benar di hadapan Tuhan Tapi hidup dalam suatu negara Yehuda Dikatakan Nah saat itu dikatakan Sekalipun Daniel dan kawan-kawannya ini Tinggal di negara Israel Di negara Yehuda Kerajaan Yehuda Tapi mau gak mau ada masalah Masalahnya apa Dikepung oleh Raja Babel Saudara Arti Babel kita tahu Adalah kekacauan Jadi kita tahu saat ini Kita hidup di Indonesia Dan saat ini Indonesia ini sedang dikepung oleh kekacauan Kekacauan apa? Adanya pandemi Kita tahu saat ini Di mana-mana sedang dikepung oleh kekacauan Nah Kekacauan apa? Kekacauan di bidang kesehatan dikacaukan Saat-saat ini kesehatan sedang dikacaukan Apalagi Akibat dari kekacauan dari kesehatan Menjalar kepada perekonomian dikacaukan Akibatnya pendidikan dikacaukan Sudah setahun setengah saudara Semua anak-anak online Pendidikan dikacaukan semuanya Selain itu Apa yang terjadi Transportasi Dikacaukan Berapa Gak tahu berapa ratus juta kerugian Yang terjadi Dengan keadaan yang usaha transportasi Keadaan kereta api Pesawat Semua dalam keadaan Yang menuju kepada Kebangkrutan Karena apa? Kekacauan Siapa yang mengacaukan Pandemi Saudara Nah Kita tahu Apa yang dihadapi oleh Daniel Tetap sama Daniel saat itu sudah enak Tinggal di suatu negara Yaudah Tiba-tiba Karena kesalahan Daripada Rajanya Akibatnya Kekacauan Datang Raja Nebukadnesar Bersama dengan semua tentaranya Mengepung Dikatakan Mengepung Kota itu Kena enggak? Daniel Tetap kena Kena enggak imbasnya? Kena Saudara Saya tahu saudara Saat ini saudara Semua terkena imbasnya Salah satu imbasnya apa? Mau enggak mau harus Maka Masker Ini imbas Salah satu imbas Imbasnya apa lagi? Tentang peribadatan saat ini Sangat dibatasi Kena imbasnya enggak? Kena Apalagi Pengusaha-pengusaha Terutama pengusaha Yang ada di mall-mall Terkena imbasnya enggak? Terkena Tapi satu perkara Hari ini kita belajar Bagaimana Kita bisa Menari Di atas Gelombang Seperti yang dialami Oleh Daniel ini Orang yang belajar Selancar Itu akan Kena Kenapa? Kena percikan-percikan air Tapi kita harus tahu Boleh kita Kena cipratan Boleh kita Mengalami Bajunya basah Tapi kita Tidak digilas Oleh gelombang itu Inilah yang Akan kita pelajari Dari Apa yang Membuat Daniel Bisa mengalami Kemenangan yang Luar biasa Kita baca Ayat yang kedua Tuhan Menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda Dan sebagian dari Perkakas-perkakas Di rumah alahnya Kedalam tangan Nebukadnesar Semua itu Dibawa ke Tanah Siniar Kedalam rumah Dewanya Perkakas-perkakas Itu dibawanya Kedalam Perbendaraan Dewanya Saudara Kenapa Tuhan izinkan Semua terjadi Karena Tuhan Punya rencana Sekalipun Kita tahu Bahwa Ibadah saat ini Melalui online Tapi Tuhan Sudah Menyediakan Segala sesuatu Dengan peralatan Yang canggih Sampai saat ini Dengan teknologi Yang canggih Saya ada di tempat Ini Tapi Saudara Bisa melihat Saya Dengan melalui Streaming Saudara Bisa melihat Saya Saya sedang Berkotbah Saya sedang Menyampaikan Sesuatu Sekalipun Saya gak Melihat Saudara Tapi Saya percaya Ini karena Apa Tuhan Punya Rencana Ferman Harus sampai Ke ujung Bumi Amen Kita bersyukur Bahwa Apapun yang terjadi Kita tetap Bisa Yang dinamakan Berselancar Menari Di atas Gelombang Kita baca Ayat yang ketiga Lalu Raja Bertitah Kepada Penas Kepala Istananya Untuk Membawa Beberapa Orang Israel Yang berasal Dari keturunan Raja Dan dari Kaum Bangsawan Yakni Orang-orang Muda Yang tidak Ada Suatu Celah Yang Berperawakan Baik Yang memahami Berbagai-bagai Hikmat Pengetahuan Banyak Dan yang Mempunyai Pengertian Tentang Ilmu Yakni Orang-orang Yang cakep Untuk Bekerja Dalam Istana Raja Supaya Mereka Diajarkan Tulisan Dan Bahasa Orang Kasdim Dan Raja Menetapkan Bagi mereka Pelabur Setiap Hari Dari Santapan Raja Dan dari Anggur Yang Biasa Diminumnya Mereka Harus Dididik Selama Tiga Tahun Dan Sesudah Itu Mereka Harus Bekerja Pada Raja Di 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 antara Mereka Itu Ada Beberapa Orang Yehuda Yakni Daniel Hanaya Misail Dan Asarya Saudara Kita Tahu Mau gak Mau Kena Imbasnya Enggak Kena Sekalipun Daniel Sadra Mesa Dan Abednego Empat Orang Ini Orang Yang Taat Sama Tuhan Orang Yang Setia Kepada Tuhan Orang Yang Pandai Orang Yang Punya Kedudukan Kena Imbasnya Enggak Semua Kena Imbasnya Tapi Satu Perkara Apapun Yang Terjadi Tuhan Pasti Tetap Membuat Perbedaan Karena Apa Karena Mereka Tetap Setia Kepada Tuhan Saya Berdoa Saudara Dalam Menghadapi Apapun Saat Ini Jangan Tinggalkan Tuhan Mengandalkan Tuhan Dalam Segala Perkara Maka Saudara Dan Saya Punya Keseimbangan Untuk Berselancar Untuk Menari Di atas Gelombang Saat-saat Ini Saudara Apa Yang Terjadi Mereka Berempat Dibawa Menjadi Tawanan Seolah-olah Mereka Kebawa Sedangkan Seolah-olah Mereka Ya Tuhan Aku Ini Taat Dan Setia Kepadamu Kenapa Aku Tidak Diluputkan Dari Pilihan Pilihan Aku Akhirnya Dibawa Kebabil Dibawa Di Tempat Kekacauan Mereka Dibawa Dari Yehuda Mereka Dibawa Dan Diangkut Kebabil Mereka Tinggal Di Tengah Tengah Kekacauan Saudara Saat Ini Tuhan Ijinkan Kita Berada Di Tengah Tengah Kekacauan Tapi Satu perkara Kita Belajar Dari Keempat Orang Ini Dimana Letak Rahasianya Mereka Tetap Bisa Berjalan Berselancar Menari Di atas Gelombang Kita Melihat Kita Belajar Apa yang harus Kita Lakukan Di dalam Menghadapi Akan segala Sesuatu Yang Mau Tidak Mau Kita Harus Hadapi Apa yang Harus Kita Lakukan Supaya Kita Tetap Dapat Menari Di atas Gelombang Yang Pertama Setia Dan Tidak Ada Kelalaian Dalam Pekerjaan Yang Pertama Setia Sekalipun Daniel Dan Teman-temannya Ini Ada Di Tengah Tengah Kekacauan Dia Tidak Terpengaruh Dengan Kekacauan Dia Tidak Terpengaruh Dengan Segala Sesuatu Yang Ditawarkan Tapi Dia Tetap Setia Kepada Tuhan Dan Yang Kedua Apa Yang Dipercayakan Dalam Hidupnya Dia Lakukan Tidak Ada Kelalaian Inilah Yang Harus Ada Dalam Hidup Saudara Dan Saya Dalam Menghadapi Kekacauan Saat Ini Babel Ini Sama Dengan Dikatakan Pandemi Yang Saat Ini Mengacaukan Segala Galanya Ingat Kesetiaan Setia Kepada Tuhan Mengandalkan Tuhan Dan Apa Lakukan Semua Kewajiban Dan Tugasmu Dengan Tepat Dan Selesaikan Semuanya Jangan Merasakan Gini Aduh Sekarang Lagi Pandemi Sudah Sudah Enggak Usah Kerja Apa Ya Mau Makan Apa Kalau Enggak Kerja Usahakan Saudara Untuk Melakukan Segala Sesuatu Beberapa Hari Yang Lalu Ada Seorang Yang Konseling Dengan Saya Begini Bu Saya Ini Dulunya Usaha Tapi Dengan Pandemi Akibatnya Saya Tutup Karena Enggak Laku Lalu Saya Usaha Yang Lain Dia Bilang Usaha Perhiasan Perhiasan Akhirnya Enggak Laku Dan Akhirnya Saya Jual Sedikit Saya Jual Sedikit Sekarang Saya Sudah Enggak Punya Apa Apa Yang Harus Saya Lakukan Saudara Kalau Sudah Saya Diajak Konseling Seperti Ini Saya Jadi Bingung Apa Yang Harus Kita Lakukan Saya Berdoa Tuhan Ini Saya Harus Ngomong Apa Dengan Keluarga Ini Lalu Tiba-tiba Tuhan Ingatkan Dengan Kotbahnya Pak Gideon Pada Beberapa Yang Waktu Yang Lalu Dikatakan Waktu Seorang Janda Daripada Imam Nabi Dia Punya Utang Banyak Dan Nabinya Itu Meninggal Lalu Elisa Katakan Apa Yang Ada Padamu Saat Ini Oh Aku Tidak Punya Apa-apa Punyanya Minyak Dia Bukan Seorang Penjual Minyak Tapi Dia Dila Aku Punyanya Cuma Minyak Lalu Disuruh Mengambil Akan Bejana Bejana Dari Tetangga Tetangganya Yang Sangat Banyak Jangan Sedikit Katanya Saudara Ingat Akan Kotbahnya Pak Gideon Kemarin Ini Lalu Apa Yang Dilakukan Jual Sesudah Dia Mendapatkan Mujijat Jual Sisanya Buat Makan Kamu Bayar Utangmu Saudara Saya Teringat Akan Ayat Itu Saya Bila Tuhan Saya Mau Ngomong Sama Dia Saya Mau Tanya Sekarang Kamu Bisa Apa Saya Tanya Kamu Punya Apa Yang Dia Sudah Bilang Tanya Tanya Kamu Bisa Apa Dia Bilang Anaknya Jangan Saya Bilang Dia Diam Saya Mau Tanya Kamu Bisa Apa Coba Kamu Pikirkan Sekarang Berdoa Bersama Sama Dengan Istri Kamu Kamu Bisa Apa Untuk Saat Ini Saya Bilang Belajar Kamu Bisa Apa Mungkin Kamu Bisa Masak Saya Bilang Mungkin Kamu Bisa Bikin Kue Mungkin Kamu Bikin Gorengan Yang Modalnya Tidak Seberapa Tapi Bisa Menghasilkan Hari Demi Hari Kamu Benar-benar Harus Bisa Survive Dalam Menghadapi Saat Ini Tiba-tiba Dia Ngomong Begini Bu Sebetulnya Istri Saya Itu Pintar Masak Lah Ya Itu Terus Saya Itu Pernah Berjualan Nasi Bakar Terus Nah Itu Bu Sekarang Berhenti Kenapa Saya Belang Kenapa Berhenti Capek Lah Dulu Istrinya Itu Jualan Nasi Nasi Bakar Dia Bilang Lalu Suatu Saat Istrinya Berdoa Tuhan Kalau Memang Pekerjaan Ini Berasal Daripadamu Maka Pekerjaan Ini Saya Suatu Saat Kasih Tanda Kepadaku Sampai Ada Yang Pesan Seratus Saudara Menurut Ini Pengakuan Dia Tiba 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 Tuhan Itu Membuat Jalan Sampai Ada Pesanan Seratus Itu Sebetulnya Tanda Saya Bila Kenapa Tidak Diterusin Yaitu Sudara Saya Bila Kerjakan Lagi Malah Dia Bersaksi Waktu Itu Bu Laris Banget Karena Saya Kasih Tema Nasi Bakar Yobel Bagus Saya Bila Ayo Terus Gali Itu Lagi Itu Talenta Yang Kamu Pendam Gali Dia Baru Terbuka Saudara Yo Tak Doain Akhirnya Saya Berdoa Dengan Dia Dan Dia Belang Terima Kasih Bu Sekarang Saya Tahu Apa Yang Harus Saya Lakukan Saudara Kadang-kadang Itu Tertutup Semuanya Sedangkan Tuhan Sudah Kasih Talenta Yang Luar Biasa Dan Saya Percaya Tuhan Akan Menolong Sehingga Dia Bisa Menari Di Atas Gelombang Demikian Juga Apa Yang Terjadi Dalam Sadrah Mesah Abed Niko Dan Daniel Dia Setia Di Dalam Pekerjaannya Diberi Pekerjaan Oleh Raja Dia Lakukan Dengan Setia Dan Tidak Pernah Dia Itu Meninggalkan Pekerjaannya Kita Baca Di Dalam Daniel Fatsali Yang Keenam Tadi Ayat Yang Keempat Kemudian Kemudian Pejabat Tinggi Dan Wakil Itu Mencari Alasan Dakwaan Terhadap Daniel Dalam Hal Pemerintahan Tetapi Mereka Tidak Mendapat Alasan Apapun Atau Sesuatu Kesalahan Sebab Daniel Setia Dan Tidak Ada Didapati Sesuatu Kelalaian Atau Sesuatu Kesalahan Padanya Saudara Sekalipun Banyak Persaingan Sekalipun Banyak Yang membuat Sesuatu Yang Aduh Sekarang Susah Jangan Berpikir Susahnya Tapi Kalau Kita Mengandalkan Tuhan Setia Dengan Apa Yang Tuhan Percayakan Percayalah Jangan Sekali-kali Kita Itu Menjadi Putus Asa Percaya Tuhan Buka Punya Teracara Punya Seribu Satu Jalan Buat Menolong Saudara Dan Saya Di Dalam Masa Masa Pandemi Ayo Belajar Menari Di Atas Gelombang Yang Ada Saat Ini Saya Mendorong Saudara Jangan Adem Ayem Saja Ini Waktunya Kita Belajar Menari Di Atas Gelombang Saudara Saya Yakin Dan Percaya Setia Dalam Pekerjaan Yang Tuhan Beri Kalau Saudara Sebagai Seorang Yang Bisa Masak Bisa Ngomong Saya Ada Catering Saya Bisa Buat Ini Saya Bisa Buat Ini Zaman Sekarang Sangat Gampang Sekali Makanan Dipotret Dimasukkan Ke Instagram Harus Aktif Sampai Sampai Semua Orang Itu Bisa Enak Dari Situ Sedikit Demi Sedikit Akhirnya Tuhan Akan Buat Jalan Menarilah Di Atas Gelombang Banyak Sekali Kalau Saudara Sebagai Seorang Interior Atau Apa Motret Apa Saja Belajar Ini Potret Semuanya Masukin Instagram Siapa Tahu Ada Yang Nyantol Buat Tuhan Tidak Ada Barang Yang Mustahil Apapun Yang Saudara Kerjakan Asal Kau Setia Dan Tidak Ada Kelalean Dalam Usahamu Tuhan Pasti Tolong Dan Buat Jalan Dalam Hidup Saudara Dan Saya Amin Nah Ini Yang Dialami Oleh Daniel Yang Kedua Apa Yang Harus Kita Lakukan Disiplin Dan Komitmen Ini Hal Yang Kedua Kita Harus Punya Kedisiplinan Karena Di Dalam Segala Sesuatu Yang Kita Kerjakan Tanpa Kedisiplinan Kita Tidak Kan Berhasil Seorang Yang Melakukan Belajar Selancar Itu Pakai Disiplin Terus Konsentrasi Komitmen Kalau Tidak Kamu Akan Terjun Kamu Tergilas Dengan Gelombang Tidak Bisa Orang Selancar Tuh Seenaknya Harus Benar-benar Komitmen Kita Lihat Apa Yang Dialami Oleh Daniel Saat Ini Di Dalam Keadaan Ruang Gerak Yang Saat Ini Kalau Saudara Lihat Kita Ini Saat Ini Ruang Geraknya Dibatasi Tapi Dia Punya Komitmen Dan Disiplin Ayat Yang Kesepuluh Demi Didengar Daniel Bahwa Surat Perintah Itu Telah Dibuat Pergilah Ia Ke Rumahnya Dalam Kamar Atasnya Ada Tingkap Tingkap Yang Terbuka Ke Arah Yerusalem Tiga Kali Sehari Ia Berlutut Berdoa Serta Memuji Allahnya Seperti Yang Biasa Dilakukannya Saudara Kita Melihat Apa yang Dilakukan Daniel Dia Punya Kedisiplina Dalam Keadaan Pandemi Saat Ini Kita Belajar Untuk Komitmen Sama Tuhan Kalau Setiap Kali Kita Doanya Jam 5 Ya Belajar Jam 5 Tepat Disiplin Kita Berdoa Nyembah Tuhan Baca Alkitab Karena Harus Ada Keseimbang Antara Jasmani Dan Rohani Atau Saudara Mengata Gini Wah Mumpung Gak Ada PW Bangun Ya Siang Aja Jangan Saudara Kalau Saudara Mau Bisa Menari Di Atas Gelombang Dalam Keadaan Apapun Juga Belajar Disiplin Punya Komitmen Dengan Tuhan Orang Lain Tidak Tahu Tapi Kita Harus Tahu Dan Sadar Mata Tuhan Melihat Penjaga Israel Tidak Pernah Tertidur Dia Pasti Tahu Apa Yang Saudara Lihat Jangan Merasakan Gak Ada Yang Lihat Aja Kok Kan Hari Ini Hari Itu Pada Saat Kita Sedang Tidak Ada PW Yang Dapat Dikatakan Libur Karena PPKM Lalu Mengatakan Udahlah Tidur Tiduran Terus Saudara Tidak Ada Kedisiplina Tidak Ada Komitmen Belajar Seperti Daniel Daniel Itu Orang Yang Selalu Punya Komitmen Tiga Kali Sehari Sedangkan Daniel Bukan Orang Yang Tidak Sibuk Ada 21 Daerah Yang Dikuasai Oleh Dia 200 210 Atau 200 Lebih 120 120 Negara Daerah Yang Ada Di bawah Kekuasaannya Di bawah Pemimpinan Dia Tapi Dia Lakukan Dengan Setia Dia Tidak Mengatakan Aku capek Dengan Semuanya Aku Sudah Jalan Kesini Ke Daerah Sini Waktuku Gak Ada Untuk Aku Doa Sehari Tiga Kali Tapi Kalau Saudara Tau Komitmen Dia Tidak Pernah Mengurangi Jatahnya Untuk Dia Berdoa Dan Ketemu Dengan Tuhannya Saat Saat Ini Saudara Tidak Ada Yang Kita Bisa Andalkan Kita Bisa Andalkan Hanya Mengandalkan Akan Tuhan Andalkan Tuhan Lakukan Semua Dengan Kedisiplinan Yang Berasal Dari Tuhan Yang Ketiga Apa Yang Harus Dilakukan Mengandalkan Tuhan Dan Hidup Benar Saudara Apakah Di dalam Menghadapi Seperti ini Daniel Sudah Mendapatkan Kekuasaan Yang Luar Biasa Ada 120 Daerah Yang Dia Kuasai Dia Disayang Oleh Rajanya Dan Dia Disayang Oleh Semuanya Cukup Ataukah Bersantai Santai Tidak Apakah Dia Tidak Punya Masalah Masalah Berdatangan Saudara Tiba-tiba Ancaman Kematian Datang Saat-saat Ini Kita Juga Menghadapi Hal Yang Sama Banyak Sekali Yang Mengalami Di Sekitar Kita Mengalami Banyak Kesukaran Tidak Sekedar Di Bidang Ekonomi Tapi Di Bidang Kesehatan Sedang Mengancam COVID Sedang Mengancam Tapi Orang Yang Mengandalkan Tuhan Orang Yang Dikatakan Hidup Benar Selalu Akan Dibedakan Kita Baca Di dalam Ayat Yang Ke 16 Kita Tahu Sebelumnya Ceritanya Bahwa Ada Orang Yang Tidak Suka Dengan Apa Yang Dilakukan Oleh Daniel Lalu Sampai Akhirnya Dia Dicebak Saudara Dan Akhirnya Ketahuan Bahwa Dia Tetap Berdoa Kepada Alanya Ini Dipakai Oleh Musuh Musuhnya Yang Tidak Suka Dengan Dia Sampai Akhirnya Dia Mau Tidak Mau Dimasukkan Dalam Gua Singa Ayat Yang Ke 16 Sesudah Itu Raja Memberi Perintah Lalu Diambillah Daniel Dan Dilemparkan Kedalam Gua Singa Berbicara Raja Kepada Daniel Alamu Yang Kau Sembah Dengan Tekun Dialah Kiranya Yang Melepaskan Engkau Rajanya Sudah Gak Bisa Menolong Dia Lagi Salahnya Apa Daniel Gak Ada Salahnya Setia Kepada Tuhan Tapi Tetap Kena Satu Perkara Kita Tahu Kena Imbasnya Sekalipun Tetap Tuhan Periharakan Dan Lumputkan Singa Itu Berbicara Kepada Apa Kuasa Gelap Ferman Tuhan Mengatakan Iblis Merupakan Singa Yang Mengaum Akan Melalap Siapa Yang Bisa Di Makannya Yang Bisa Diterkannya Saudara Di Sekitar Kita Tidak Sedikit Kuasa 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 Kegelapan Yang Mau Tidak Mau Kalau Bisa Mengenangkap Kita Mencebloskan Kita Membidasakan Kita Tapi Satu Perkara Orang Yang Mengandalkan Tuhan Tetap Akan Dibedakan Kita Lihat Dalam Ayat Yang 22 Alaku Telah Mengutus Malaikatnya Untuk Mengatupkan Mulut Singa Singa Itu Sehingga Mereka Tidak Mengapa Ngapakan Aku Karena Ternyata Aku Tidak Bersalah Di Hadapan Tuhan Tetapi Juga Terhadap Tuhanku Ya Raja Aku Tidak Melakukan Kejahatan Saudara Orang Yang Berkenan Di Hati Tuhan Tuhan Akan Menjadi Pembela Percaya Saudara Saat Saat Yang Seperti Ini Ada Seorang Pembela Yang Akan Membela Saudara Dan Saya Dalam Menghadapi Apapun Dialah Pembela Saudara Dialah Penasehat Ajaib Seperti Pujian Yang Kita Nyanyikan Dia Akan Memberikan Banyak Hal-hal Yang Membuat Kita Akan Bisa Menari Di Atas Gelombang Apa Yang Harus Dilakukan Apa Yang Dimaksudkan Dengan Mengandalkan Tuhan Mengandalkan Tuhan Itu Bukan Berarti Saudara Terus Masa Bodoh Apa Jari Tuhan Bukan Saudara Yang Dengan Mengandalkan Tuhan Yang Bagaimana Kita Akan Baca Sama-sama Di Dalam Yeremia 17 Ayat 7 Diberkatilah Orang Yang Mengandalkan Tuhan Yang Menaruh Harapannya Pada Tuhan Mengandalkan Tuhan Itu Bukan Masa Bodoh Mengandalkan Tuhan Itu Tidak Punya Pengharapan Kepada Yang Lain Kecuali Mengharapkan Kepada Tuhan Satu-satunya Saudara Saya Ada Satu Kesaksian Kesaksian Ini memang Lucu Tapi Ya itulah Yang namanya Mengandalkan Tuhan Suatu Saat Ini ada Seorang Yang lagi Pacaran Saudara Sebetulnya Si Laki-laki Ini Dulunya Itu Tidak Terlalu Tidak Terlalu Cinta Sama Perempuan Ini Suatu Saat Waktu Mereka Pacaran Lagi Mereka Ngobrol Ngobrol Si laki Itu Nanya Sama Perempuan Ini Kamu Kok Seneng Sama Saya Kamu Mau Pacaran Sama Saya Sebenarnya Ini Ini dia Bukan Anak Tuhan Dia Bukan Mengandalkan Tuhan Tapi Dia Bukan Anak Tuhan Ini Teman Saya Pada Saat Itu Tapi Dia Belum Jadi Anak Tuhan Ditanya Apa Yang Menjadi Harapan Kamu Terhadap Diri Saya Lalu Jawabannya Begini Saya Tidak Mengharapkan Apa-apa Dari Kamu Saya Tidak Mengharapkan Kekayaan Kamu Saya Tidak Mengharapkan Akan Kepandian Kamu Saya Hanya Mengharapkan Kamu Pribadi Yang Saya Percaya Engkau Bisa Menjamin Hidup Saya Saya Gantungkan Diri Saya Kepadamu Karena Saya Percaya Penuh Saya Mengharapkan Hanya Satu Pengharapan Saya Engkau Mencintai Saya Lebih Dari Yang Lain Sudara Laki-laki Itu Jadi Melongo Dari Akhirnya Dia Katakan Ini Yang Membuat Aku Bisa Mencintai Istriku Sampai Dengan Sekarang Karena Dia Tidak Mengharapkan Apa-apa Tidak Mengharapkan Kekayaanku Tidak Mengharapkan Apa-apa Tapi Dia Menggantungkan Dirinya Percaya Penuh Kepadaku Sudara Itu Gambarannya Yang Namanya Percaya Gelondongan Sama Tuhan Punya Pengharapan Hanya Kepada Tuhan Kalau Masih Begini Ya Saya Berharap Kepada Tuhan Tapi Ya Saya Berharap Kepada Uang Saya Nah Itu Masih Separuh Kalau Namanya Berharap Kepada Tuhan Seperti Yang Saya Alami Yaitu Pak Yusak Kalau Pak Yusak Benar-benar Saya Belum Bisa Mengadalkan Tuhan Seperti Pak Yusak Terus Terang Ini Hal Yang Sangat Sangat Saya Rasakan Tidak Sekedar Kata-kata Dan Tidak Semudah Kata-kata Saat Pak Yusak Itu Detik-detik Terakhir Rumah Yang Disewanya Itu Sudah Mau Diambrukkan Pada Jam 12 Siat Kita Semuanya Sudah Harus Keluar Dari Rumah Itu Dan Kita Tidak Tau Mau Kemana Waktu Itu Saya Masih Ingat Karena Saya Ikut Sama Pak Yusak Jam Sembilan Kita Pulang Dari Gereja Waktu Itu Saya Bilang Jadi Gimana Pak Kok Ini Kita Gimana Sudahlah Kamu Beres Beres Saja Pokoknya Sebelum Jam 12 Kita Harus Keluar Dari Rumah Kemana Ya Belum Tahu Tapi Saya Percaya Pengharapan Saya Hanya Kepada Tuhan Saya Gak Bisa Ngerti Pengharapannya Kepada Tuhan Terus Gimana Sudah Kamu Pokoknya Beres Beres Saya Akan Pergi Kamu Mau Kemana Yang Gak Tahu Sama Tuhan Saja Sayanya Sudara Gak Tahu Kemana Sama Tuhan Gak Masuk Akal Saya Tapi Saya Bisa Belajar Dari Inilah Yang Dinamakan Benar Benar Berharap Kepada Tuhan Menggantungkan Diri Kepada Tuhan Kita Semua Berdoa Pada Saat Itu Ada Persekutuan Di Bandung Saya Ngajak Mereka Ayo Berdoa Semua Sudah Tata Tata Semua Tempat Tidur Sudah Diberesin Semua Kasur Sudah Diikat Semuanya Tinggal Tunggu Sampai Orang Yang Suka Itu Ada Kereta Yang Gotrok Yang Akan Bawa Barang Barang Itu Sudah Di Depan Bu Barangnya Mau Diangkut Kapan Sebentar Pak Saudara Ini Namanya Benar-benar Bergantung Sampai Jam 11 Pak Yusak Datang Dengan Membawa Segerombolan Kunci Katakan Nih Sudah Dapet rumah Kita Semua Melongo Dimana Itu Di Jalan Gatot Subroto Zaman Itu Saudara Kita Adanya Di Daerah Citarum Saya Tuh Tidak Pernah Jalan Ke Gatot Subroto Gatot Subroto Itu Mana Pandayan Kata Pak Yusak Oh Ya Kamu Kesana Beresin Rumahnya Pell Semuanya Nanti Barang Datang Sekitar Jam 12 Jam 1 Rumah Harus Sudah Bersih Saudara Saya Sudah Tidak Bisa Ngomong Apa Apa Saya Bawa Itu Kunci Bersama Dengan Beberapa Anak Dari Persekutuan Kita Naik Mobil Kita Jalan Jalan Papandayan Jauh Juga Ya Akhirnya Sampai Di rumah Itu Saya Belang Tuhan Rumahnya Kau Cukup Gede Cukup Bagus Ini Namanya Mengandalkan Tuhan Dalam Detik Detik Yang Sangat Kepepet Tidak Mengandalkan Manusia Tidak Ngomong Begini Ya Sudah Waktunya Tinggal Sedikit Tidak Ada Yuk kita Pindah Hotel Saja Kita Kan Masih Punya Uang Pindah Hotel Sudah Pindah Hotel Untuk Sementara Bisa Saja Tapi Pak Yusak Tidak Inilah Yang Dinamakan Diberkati Orang Yang Mengandalkan Tuhan Dan Menaruh Harapnya Hanya Pada Tuhan Maka Ayat 8 Menjadi Miliknya Orang Yang Mengandalkan Tuhan Dan Berharap Hanya Kepada Tuhan Seperti Pohon Yang Ditanam Di Tepi Air Yang Menam Merambatkan Akar Akarnya Ketepi Batang Air Dan Yang Tidak Mengalami Datangnya Panas Terik Yang Daunnya Tetap Hijau Yang Tidak Kawatir Dalam Tahun Kering Dan Yang Tidak Berhenti Menghasilkan Buah Saudara Ini Yang Dialami Pak Yusak Ini Pun Yang Dialami Oleh Daniel Daniel Tidak Takut Ancaman Kematian Daniel Tidak Takut Dia Masuk Kedalam Kua Singa Tapi Harapannya Hanya Pada Tuhan Hari Ini Saya Berdoa Saudara Apapun Keadaan Jangan Gantung Kepada Kekuatan Kita Sendiri Sekarang Sudah Gak Bisa Kita Mau Gantung Kepada Kekuatan Sendiri Gantungkan Harapan Kita Hanya Kepada Tuhan Saya Yakin Saudara Dan Saya Akan Diajar Bagaimana Menari Di Atas Gelombang Mari Kita Berdoa Saya Minta Pemain Musik Semua Maju Kedepan Kita Menyanyikan Menari Di Atas Gelombang Kita Saat Ini Benar Menyiapkan Hati Kita Tuhan Ajar Kami Untuk Menari Di Atas Gelombang Biar Kami Dapat Mengerti Ya Tuhan Bahwa Kami Mau Belajar Dengan Engkau Menggantungkan Akan Semuanya Kepadamu Ya Tuhan Karena Kami Percaya Harapan Kami Hanya Kepadamu Kami Kan Berlari Mari Dimanapun Saudara Berada Bagi Berdiri Dan Katakan Tuhan Aku Mau Menari Di Atas Gelombang Bersamamu Menangkan Sejarah Mengenangkan Semua Dengan Panglima Aku Terima Terima Lebih Terima Lebih Terima Kuat Dalam Ketempatan Dalam Keinggian Terima kasih. 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 Terima kasih.